Intro Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Stikas Provita Saudara, saat ini dunia sedang digemparkan dengan wabah virus corona Virus mematikan yang muncul pertama kali di kota Wuhan, China ini telah menyebar kemana-mana dan memakan begitu banyak korban dan hingga saat ini masih belum ditemukan cara pengobatannya Ada banyak reaksi yang muncul terhadap bencana ini Ada negara yang segera mengirim bantuan ke China mulai dari tenaga medis, obat-obatan, dan termasuk juga memberikan masker yang terbukti efektif untuk mencegah penularan virus ini Ada juga orang-orang yang mendedikasikan dirinya dengan membuat penelitian untuk menemukan cara pengobatannya Banyak bangsa, organisasi, dan kelompok yang saling mendukung untuk bersama-sama memerangi virus mematikan ini Akan tetapi, ternyata ada juga pihak-pihak yang memberikan komentar-komentar yang miring terhadap bencana ini Mereka mengatakan bahwa bencana ini datang dari Tuhan karena dosa-dosa orang yang ada di sana Dan bahwa ini merupakan asap dari Tuhan untuk melenyapkan mereka semua Dan lebih anehnya lagi Ketika ada begitu banyak orang yang menderita dan memerlukan masker Ada pihak tertentu yang malah mengambil keuntungan dengan menaikkan harga jual masker Dengan demikian, orang-orang ini malah menari di atas penderitaan orang lain Saudara-saudari yang terkasih Sikap mengadili orang lain dan menari di atas penderitaan orang lain menunjukkan bahwa manusia semakin kehilangan rasa kemanusiaannya Ternyata orang bisa saja mengaku beriman Tapi toh dia kehilangan rasa kemanusiaan Saudara-saudari yang terkasih Beriman itu tidak pernah boleh membuat kita mengadili orang lain Walaupun dia berbeda pandangan dan berbeda keyakinan dengan kita Sebaliknya, semakin seorang itu beriman Seharusnya semakin pula ia memiliki hati dan kepedulian kepada orang lain Maka, sebelum mengadili orang lain Kita harus bertanya Apa yang akan kita lakukan Jika bencana yang demikian terjadi di tempat kita Dan menimpa orang-orang yang kita cintai Beriman juga tidak pernah boleh menutup pintu kasih kepada sesama Itulah rahasia terdalam ajaran kasih dari Yesus Tuhan kita Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu saling mengasihi Saling mengasihi bukanlah soal perasaan Mengasihi seperti yang dikatakan Yesus itu berarti Memberikan secangkir air bagi orang yang kehausan Mengasihi berarti melakukan apa yang dilakukan oleh orang Samaria Yang baik hati itu terhadap orang yang sedang menderita Dia tidak banyak bicara Melainkan dengan kasih Dia membalut luka-lukanya Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Melihat penderitaan orang lain harus membuat hati kita tergerak oleh belas kasihan Itulah hati yang manusiawi Kasih yang sejati Tidak menghakimi Apalagi mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain Kasih selalu menghendaki apa yang baik bagi orang lain Demi cinta kepada Tuhan Inilah kasih yang sejati Dan inilah makna menjadi seorang Kristen Tuhan memberkati kita semua Salam Profita Terima kasih telah menonton!